Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu udara. Masih bersama kami, kapal True Story. Sekarang kami ada di basis 1545. Mau bicara komunitasnya sama angkatan 2015 ya? Basis 1545. Gimana kabarnya bang? Baik bang, sehat juga bang. Alhamdulillah sehat. Siapa yang namanya? Daniel. Daniel 1545. Reza. Reza? 1545. 1545 juga. Ini katanya rumahnya pada jauh-jauh semua nih? Iya, kalau saya di Bonanas. Bonanas? Bonanas berarti kan wilayah ke sana. Ternyata posisi kita sekarang ada di Hek ya? Hek. Hek ini kan tempat dulu Mabesnya anak-anak Budi Utomo ya? Iya. Betul. Tapi ini rumahnya di Bonanas. Bonanas. Bang Reza di? Kota. Kota. Dekat Mangga Besar. Dekat Mangga Besar. Aneh lagi bang. Bang Reza aneh lagi dia. Rumahnya di kota tapi berasisnya 1545. 1545 itu kan dari Blok M ke? Ke Rambutan ya? Ke Rambutan. Oh iya, iya. Tahun 2015. Ada cerita apaan sih bang ya? Soalnya nggak ada basis bang dulu bang. Pas jamanan saya yang ke kota. Ke kota nggak ada tuh ya? Nggak ada. Jadi akhirnya punya pemikiran buat? Bisa ikut anak timur aja. Oh iya. Itu kalau dari kota atau pas udah HP timur tuh balik ke arah yang sana pakai apa tuh? Naik kereta sih ya. Turun di Cawang. Oh naik kereta? Kan satu jalur tuh. Sama anak timurnya. Jadi biar bareng. Abang-abang kan tau nih? Untuk yang sekolah penerbangan seperti apa? Itu awal mulanya masuk penerbangan seperti apa sih bang Coba bang Reja dulu? Awal-awalnya sih saya dikasih tau orang tua ya? Ibu. Ibu? Disuruh masuk ke sini yaudah saya ikutin orang tua aja deh. Oh gitu. Biar ini. Biar apa namanya? Biar jadi tatem orang tua ya? Iya. Tapi tau tuh pas-pas di sekolah gimana? Pas di sekolah ya saya lihat bagus juga nih sekolah. Bagus juga ya? Iya. Berarti awalnya emang belum tau nih? Iya belum tau. Belum tau sama sekali. Akhirnya ada rasa suka kita? Wah pas dimasuk seragamnya bagus juga nih pas liat senior-senior. Iya. Ada pangkatnya gitu kan? Iya ada. Ada pangkatnya dia. Terus kalau Bang Daniel bagaimana Bang Daniel? Kalau saya sendiri gimana bisa masuk ke penerbangan? Awalnya dikasih tau sama orang tua juga. Karena penerbangan itu pada eranya mereka mungkin ya cukup bergensi di Jakarta Selatan. Oh iya. Jadi sekolah yang itu sekolah bagus tuh. Jadi saya juga belum tau kalau sekolah itu terlalu sering tawuran pada eranya. Pada eranya? Jadi akhirnya saya masuk ke situ banyak yang bilang jauh. Karena dari kebunan nasi ke Blok M kan jauh ya. Ada berapa menit itu? Kalau itu kurang lebih 30 menit. Oh 30 menit. Pancoran macet biasanya. Oh iya. Akhirnya masuk ke situ ke sekolahnya dan sekolahnya kan lumayan besar. Kalau cukup besar ke Jakarta Selatan penerbangan itu cukup besar sekolahnya. Jadi saya wah kesan pertama sama sekolah ini wah sekolahnya bagus banget lah besar gedungnya bagus. Ada informasi nggak dari orang tua bahwa sekolah penerbangan ini bakal bisa menjadi seorang pilot atau seorang teknisi udara? Ada informasi nggak gitu? Kalau dari orang tua saya ya. Karena dia bilangnya penerbangan ya. Jadi orang awam yang pada umumnya pada bilang lulus dari situ jadi pilot. Padahal sebenarnya kalau kita di situ kan kita teknik. Jadi lebih ke mesinnya ya. Iya betul. Cuman kalau orang awam sangkainnya kalau kita lulus dari situ jadi pilot. Jadi mereka sendiri mikirnya mungkin lulus dari situ jadi pilot gitu. Karena orang awam. Kalau awam gimana? Awalnya juga sih ngirainya. Pas lulus. Bagus nih kayaknya. Pas lulus jadi pilot nih. Langsung disalurin gitu sama maskapai-maskapai. Eh taunya di bidang tekniknya ini. Oh tekniknya ya. Tapi sebenarnya sih sebenarnya untuk senior-seniornya itu ada juga yang jadi pilot. Tapi emang kalau pilot itu kita harus sekolah lagi mendapatkan lisensi. Ya betul ya. Berarti udah sekarang tahun berapa tahun 2015 lulusnya? Akhirnya nurusin kuliah atau gimana? Kalau saya sendiri sekarang bekerja sambil kuliah. Oh bekerja sambil kuliah. Wih luar biasa. Kerja di mana sih bang? Kalau saya kerja di bar kebetulan daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading. Nah kalau Bang Rija loh gimana? Eh Bang Rija? Sama. Kerja sambil kuliah juga. Kerja sambil kuliah juga? Ternyata anak kapal itu ditambah dengan kepintarannya. Gantengnya juga. Ternyata mereka kan punya mental-mental. Wah cukup mandiri. Cukup mandiri kan? Rajin-rajin. Itu kenapa punya pemikiran ke situ tuh? Kerja juga, kuliah juga? Karena kalau kita kuliah kan kita tahu ya biayanya cukup mahal. Karena kita juga gak mau membebankan orang tua. Kita bisa kerja, penghasilan bisa untuk kuliah. Kenapa enggak? Oh iya. Jadi intinya sih gak mau membebankan ke orang tua sih. Kalau Bang Rija bagaimana tuh? Bisa kuliah juga, kerja juga? Kuliah sih di kemauan orang tua ya? Iya. Kemauan orang tua disuruh kuliah. Terus kalau kerja saya udah buat uang jajan, bante-bante orang tua juga buat bayar kuliah. Mandiri kita ya? Luar biasa nih. Nih Bang, gue dapet informasi ya kan? Ini kita bicara lagi tentang ke sekolah. Tadi kan sekelumit untuk data diri kita pribadi ya. Bicara tentang sekolah tahun 2015. Masih ingat kan? Masih. Ini saya, gue denger ini ada informasi pada saat sekolah penerbangan. Iya kan? Berarti kapal pagi ya? Iya. 616. Jadi udah gak ada kapal siang. Jadi udah gak ada yang siang om. Oh udah gak ada yang siang? Negeri. Negeri semua ya? IQ-nya boleh kan, mentalnya boleh juga. Gue denger tahun 2015 ini leloreng dibantai, diserang. Iya kan? Kita gak usah dah bicara kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kayak intinya itu pada saat itu dibantai, diserang nih. Gue denger ada beberapa sekolah nih. Ceritanya bagaimana sih Bang? Itu coba-coba Bang, detailnya. Tapi dua-duanya udah ada ini nih. Udah ada, apa maksudnya ada di TKP ya? Kebetulan ada di TKP gitu Bang. Itu tahun 2000. 2015. Ada di TKP. Pas kita udah mau lulus ya dikit lagi ya? Udah mau lulus. Ceritanya bagaimana sih Bang? Coba Bang. 2014 itu masih 2014. Akhir, 2014 akhir. Oh berarti 2014-2015 dah ya itu ya? 2015 bener. Nah itu bagaimana ceritanya tuh Bang? Pada TKP. Pada saat ada di tempat kejadian perkaranya itu. Namanya men. Sebenernya ya. Ya gimana tuh? Sejati mau langsung pulang sih. Tapi nongkrong dulu sih emang. Itu jam berapa itu Bang? Sekitar jam 4 mungkin ya? 4. Lewat lah. Sore berarti ya? Sore. Coba Bang, Bang, Raja bagaimana? Terus yang di basis 69 nih yang dipas di halte nih. Pada ini bilangin ke anak 15-nya. Yang ngeliat pelajar rame tuh di pasar Santa. Rame banget katanya. Yaudah. Anak-anak pada nyamperin deh. Iya. Terus katanya sih anak JT. Pokoknya informasi dari anak sekolah Jakarta Timur tuh ya. Jadi emang waktu itu udah sore kita C ya. Jadi waktu itu emang udah sore. Kenapa sih aliansi juga. Jadi kita emang rencananya kayak sekolah pada umumnya. Sekolah. Perang bentar ternyata ada informasi bahwa anak JT dalam perjalanan. Sekolah Jakarta Timur dalam perjalanan ke sekolah kita. Dia rencananya mau tabur bunga ya. Mau tabur bunga. Mau nyekar lah. Tapi emang jalurnya itu lewat depan sekolah kita. Itu kok dia nyekar emang sebenernya dia ini ada yang meninggal juga atau bagaimana? Iya mungkin salah satu rakannya mereka, teman-teman mereka ada yang pernah meninggal. Dan rumahnya atau dikuburnya di daerah. Oh. Daerah Jakarta Timur. Kata sih daerah. Celenduk ya. Oh Celenduk tuh. Jadi mau gak mau deh depan sekolah. Ah iya. Jadi waktu itu kita lagi pada nongkrong. Hampir mau pulang juga kita waktu itu C ya. Udah mau berhentiin bis. Tiba-tiba dari 75 pada datang. Katanya jangan pada balik dulu denger-denger. Ada sekolah dari Jakarta Timur. Pada mau nyekar lewat sini nih. Namanya sekolah kita dicorek-corek. Biasanya dicorek-corek dulu lemparin batu gitu takutnya. Oh iya. Jadi coba tungguin dulu. Oke kalau gitu. Masih tungguin dulu. Nanti kita berlanjut lagi di kapal True Story. Masih dengan bang-bang yang tahun 2015. Saksi pada saat kejadian itu. Oke. Salam Satu Udara. Masih dengan basis 1545. Ayo kita lagi ulik lagi nih cerita yang 2015. Yang sempat rame di halayak YouTuber. Ceritanya seperti apa sih sebenarnya kan keadaan kita pada saat itu. Nah mereka ini sejarah. Oke lanjut lagi deh bang. Ceritanya sampai mana sih itu sebenarnya. Jadi waktu itu kita lagi pada nongkrong. Lagi pada nongkrong mau pulang. Gak lama basis lain datang ke kita bilang jangan balik dulu. Waktu itu 75. Jadi mereka dapat informasi ada sekolah lain mau datang ke sekolah kita mau tabur bunga. Kebetulan lewat depan sekolahan. Dan waktu itu emang di media sosial udah rame. Kita kayak kita mau datang sini nih. Jadi kayak udah kasih tau. Oh iya. Tapi mereka gak kasih tau tanggalnya om. Jadi kita emang gak tau menau. Oh iya. Tiba-tiba aja kita lagi nongkrong. Akhirnya kita nongkrong di halte sekolahan. Halte yang SMT penerbangan tuh. Pas depannya tuh ya. Rame-rame disitu. Pertama anak 69. Waktu itu karena udah sore banyak yang udah pulang juga. Jadi kita emang kurang lebih cuma 30 orang loh. Oh iya iya iya. Dan kita emang gak ada yang bau bareng loh. Serahkan dia rame banget nutupin jalan deh tuh. Sedangkan pas datang ini kan rame banget deh. Jadi sebelum mereka datang nih om. Kita lagi nongkrong di gang. Emang nungguin bener gak sih ini mereka lewat. Jadi gini om. Kita kan nongkrong di belokan nih. Ah ya buat belokannya samping sekolah tuh. Ada yang nyatin. Yang nyokitin lah bahasa ini. Ada yang nyokitin satu orang. Bilang rame-rame. Jadi patasnya nih masih disanta. Tapi motornya udah nyampe sekolahan. Jadi patas, motor, puluhan motor mungkin. Iring-iringannya deh. Jadi patasnya masih disanta. Motornya udah nyampe sekolahan. Berarti kalau begitu panjang banget. Banyak ya. Satu motor bisa 2-3 orang ya. Panjang banget. Niat deh. Dan anehnya juga itu mereka bisa tembus. Padahal kan depan ada pos polisi ya. Tapi anehnya mereka seramai itu bisa tembus. Mungkin karena bawa bendera kuning. Jadi orang bilang ya nyekar pak, nyekar. Dianggapnya ini mau-mau nyekar ya. Jadi aman ya. Pas mereka datang motornya nyampe. Jadi kita pertama kali ribut. Berantem akhirnya tawuran. Sama yang bawa motor dulu. Yang bawa motor tuh udah. Wow udah gak jelas deh om. Jadi bondrong-bondrong. Rambutnya panjang. Bawa tulis gede-gede. Pak itu katanya udah alumni, veteran. Gembel gak tau. Kumpul, rame. Gabungan dari segala macam sekolahnya. Karena kalau sekolahnya sendiri om muridnya gak sebanyak itu. Gak sebanyak itu. Cuman pada saat itu sampe bererot ya. Dari sekolah sampe santa penuh. Sedangkan di atas patas masih rame orang om atas bawah. Baru motornya doang nih. Nah ini perasaan lu bang berdua bagaimana itu. Kan ngeliat nih bererot nih. Baru motornya doang udah gondrong-gondrong. Itu perasaan lu bagaimana pada saat itu? Sebenernya karena selama kita sejarah. Pernah sekolah di kapal tawuran itu yang paling gila sih maksudnya. Itu. Tampangnya. Karena yang kita lawan nih bukanlah pelajar lagi nih. Ini udah mungkin udah alumni. Kayak pendemo. Kayak pendemo. Jadi dan mereka juga bawa barangnya bener-bener siap om. Mereka bawa barang gede-gede. Bawa barang yaudahlah kita langsung tawuran tuh sama yang motornya dulu. Pad dulu kita ngaduh. Yang motornya pada ada yang motor balik, ada yang turun. Baru yang di bis semuanya tuh pada turun om. Maju. Akhirnya lah kita tawuran di situ. Ribut lah di situ pas tikungan itu ya pas sekolahan. Jadi sebelum sekolahan kita udah ribut om. Udah ribut dulu. Pukul mundur kita? Ketahan dulu om. Oh tahan dulu. Jadi dia agak ngeri karena disangkain dia kita rame. Kita rame juga ya. Karena kan emang depan sekolahan. Jadi pikir dia wah rame nih pas ini. Rame nih soalnya dia berani ngelawan dulu kayak rame pas ini. Dia awalnya agak mundur om. Jadi motor hampir ditinggalin juga tuh ada yang bilang gini. Ini aluminiumnya bober, enggak bang saya mau lewat doang bang. Mau lewat padahal bober. Mau lewat bang, mau lewat bang. Dia kenapa kagak jenggut aja rame sekalian ini BR nih gitu. Kasian om, kasian. Masih ada kasian juga? Ayo yee, tanah kapal. Akhirnya tawuran lah di situ om. Karena masanya mereka banyak dan memang mereka siap mungkin bawa barang banyak. Akhirnya kita yang model batu sama agat pinggang waktu itu. Kan pakai gas pair. Gas pair. Gas pair, batu sama botol-botol yang sekat-kata munyalah des gitu. Akhirnya. Kita mundur om. Ada yang lari ke arah kamping sekolah, Atun. Ada yang lari ke arah Lampu Merah. Lampu Merah tuh. Akhirnya kecadualah. Jadi kalau misalkan videonya ada di Youtube om. Dia kan misalkan om dia tuh. Dia ada yang ngejar ke sana, ada yang ngejar ke sini. Dia emang ada itu dia. Ngebagi dia juga ya. Dia sampai lari ke Atun. Mudah-mudah ke anak-anak. Atun itu siapa sih? Warung yang sama di sekolah. Warung. 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 Atun. Atun. Ntar besok-besok di shootnya Atun deh. Udah ga ada. Udah di busur sekarang. Narasumber om. Narasumber. Narasumber ya. Jadi saksi mata ya. Tapi udah ga ada kayaknya sekarang. Berarti. Nah ini kan lalu kan kondisi lulu berdua kan pada saat itu. Mau pulang nih. Berarti kan di luar nih. Nah gue denger ini masih ada yang di dalam. Itu bagaimana ceritanya? Bisa yang di dalam ini keluar juga? Jadi waktu itu pas sekolah itu ada ex-school om. Ex-school. Ex-school. Jadi setiap pulang anak-anak yang ikut ex-strakuler tertentu tuh. Mereka tetap di dalam. Ex-school. Kayak mungkin aeromo doeling. Atau pas kibra. Pas kibra atau apalah itulah. Oh ya kegiatan ex-strakuler ya. Jadi masih ada di dalam. Itu pun juga ga terlalu banyak ya. Nah kalau lu Bang Reja lu ada di dalam apa ada di luar? Ada di luar. Tetap ada di luar. Barongan terus ya. Lu sebelah mana lu? Kalau dia ada sebelah kanan lu sebelah mana? Kalau gue larinya ke ini. Enggak nih. Pas nahannya. Pas nahannya ada di situ. Lu sebelah kiri? Iya sebelah kiri. Depan kan? Iya. Iya sebelah kiri. Lu bang berarti sebelah kanan lu? Saya larinya ke arah lampu merah juga. Sama 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 dia. Oh bareng berarti. Bareng bisa. Berarti kalau lampu merah pukul mundur. Berarti lu sebelah kiri berdua ya. Iya. Nah terus ngadepinnya bagaimana itu? Lu kan cuma gasper doang. Jadi emang udah hujan batu tuh om. Jadi kalau barang tuh. Jadi kita ribut rapet tuh udah ga terlalu. Lebih ke batu. Lebih ke batu. Jadi mereka juga ga berani ngundeketin karena batu. Kita juga sama. Karena mereka bawa barang besar-besar kan. Akhirnya ributnya ga terlalu rapet sih. Lumayan jauh. Batu lebih banyak. Oh iya batu. Emang pas gue liat di Youtube juga emang batu-batu. Wah itu jalanan batu semua om. Batu-batu berserakan. Kalau batu-batu berserakan itu. Pada saat jaman dulu abang lagi sekolah disitu. Ribut temen. Purnama. Wih kalau purnama itu batunya bang bang. Gini-gini. Itu kalau lagi terbang. Itu batunya bang bang. Jaman dulu gede-gede mungkin om. Jadi om batunya mungkin. Iya. Lihat lemparannya. Dengar gak cerita yang kasus yang itu. Yang matanya bercopet banget tangklek. Lah itu batunya gede banget. Batu. Nah iya. Girandi deketin kabur. Nah itu lah dia. Jadi lebih ke batu dia. Iya dia lebih ke batu. Girandi deketin kabur. Gaburan di deket dia om. Iya gak gaburan itu dia. Nah terus bagaimana lagi cerita itu. Akhirnya setelah kita tahu. Udah lumayan lama juga tuh. Lumayan lama disitu kita nangan. Nahan maju naan. 20 menit lah. Itu sebenarnya tawaran terlama yang kita ternah. Karena itu polisnya udah gak misahin lagi. Ada polisi om. Iya ada ya. Gak bisa misahin lagi. Nah itu yang di dalam cara keluar itu bagaimana? Gue dengerin ada yang ini. Mobil guru, kendaraan guru dihancurin nih. Wah hancur. Nah itu siapa sih itu coba. Jadi waktu itu kita pada lari. Ada yang lari ke dalam karak sekolahan. Ada yang lari kemana. Karena mereka lihat ini sekolah kita ya. Maksudnya inilah nih. Sekolahnya mereka nih. Jadi mereka jadi anarkis om. Jadi pagarnya dihancurin. Apa aja yang ada disitu ya. Kan depan ada monumen pesawat tuh. Ditipukin, ngajak sekolahan. Semua mobil pokoknya motor yang ada parkir. Disitu habis ditipukin. Kalau dulu begitu itu. Udah kita nyari kunci. Kunci second dulu. Bawa motornya aja lah. Ada seniornya yang begitu tuh. Bawa motor kabur orang? Iya bukan motor ini sepeda. Lalu ribut-ribut ada sepeda nganggur. Bawa aja sama dia. Itu ada seniornya begitu tuh. Jadi dia ngeliat kesempatan. Iya kesempatan bagus kan. Daripada capek, emang IQ-nya luar biasa juga beliau gitu. Terus bagaimana tuh bang? Akhirnya setelah dia tawuran, akhirnya ada beberapa anak-anak yang mungkin ngeliat ada tawuran. Masuklah ke anak-anak yang di dalam kasih tau. Lihat kan ada tawuran nih. Keluar nih bantuin. Karena anak-anak sedikit. Akhirnya mereka mau gak mau keluar. Keluar. Tapi karena mereka memang anak-anak yang gak pernah ikut tawuran ya. Lebih kayak ekstrak kolikulat. Jadi mereka lebih ke. Ya ambil batu ya. Bantu-bantuin ya. Iya genap-genapin lah. Genap-genapin ya. Berarti pada saat yang pertama ini timnya ganjil. Iya. Digenap-genapin. Iya kalau gue sebelah kiri doang, lu sebelah kanan. Itu gitu ya. Kalau ada yang kosong isilah. Iya gue isilah. Jangan sampai subnya, jangan sampai kosong ya. Rapet lah rapet. Tapi lu pas mereka dateng, itu bikin semangat juga gak? Pada saat itu. Ya campur aduk sih omnya. Karena kita ngeliat masak kayak gitu kan. Ya mungkin karena kita senang karena kita rame-rame nih sama temen-temen. Tapi yang ngeri pasti ngeri banget lah. Ngeri ya. Rame BR semua sih. Karena itu yang aja gondrong-gondrong. Gondrong-gondrong semua ya. Kayak belanak gitu. Emang gitu sih. Emang ya. Itu dia berarti perkumpulan apa, maksudnya gini ya. Yang pada ribut anak kapalmu katanya ada beberapa sekolahan dari situ. Ada sekitar 2 atau 3-4 sekolahnya. Ngeri sih 5 ya. 5 sekolahnya nyerang ke situ. Jangan-jangan lu pada nyari tenor loh anak kapal lu ya. Karena bergensi. Gengsi ya. Iya sih emang gengsi. Keren juga sih emang penerbangan. Saya mesti gak kenal anak kapal. Anjir. Saya mesti gak kenal anak kapal. Dari jaman dulu ya. Dulu. Jadi itu kejadian yang paling terlama, yang paling terserem juga menurut abang-abang ya. Iya menurut pengalaman kita ya Cik ya. Selama sekolah di situ. Itu juga karena didatengin ya. Kalau gak didatengin juga gak akan ribut seperti itu ya. Itu bahkan polisi sampai banyak banget loh. Tapi gak bisa misahin. Iya. Emang lah. Udah gak bisa itu. Akhirnya kita dibantu warga juga Cik ya. Oh warga anak situ mantin juga. Orang sifat. Uang parkir. Uang parkir. Mungkin ada pengalaman di situ. Dia merasa ini waktunya saya menguji kembali. Akhirnya. Akhirnya. Udah turun lagi loh. Belajar lagi. Uang. Uang parkir. Makanya. Oke ya. Let's make. Berarti di yang membantuin yang markir si itu pasti anak belakang sekolahan ya? Cibulan itu. Cibulan. Itu masih sodaranya Bang Roy itu kayaknya. Bang Roy? Itu kayak sodara-sodara Bang Roy itu kayaknya. Bang Andi itu. Itu saudaranya. semuanya bantu warga lah kita udah cukup lumayan musir mereka jadi mundur oh ya lama-lama sedikit mundur lagi, termundur lagi mereka nembusin om, mereka nembusin sekolahan, supaya bisa ke sana akhirnya barulah kita balik, akhirnya kita bentuk lagi di situ mereka di arah yang B75 tuh, kita yang di arah sini ya sekarang, dari arah sekolahan kita yang di arah sekolahannya, udah lewat ya jadi setelah ada ngancurin yang depan-depan, baru udah lewat ya banyak banget ya, wah masih lama lagi tapi itu dari anarki bulan, keluar bareng-bareng nggak buat bantuin? nggak, bambu, bambu oh bambu-bambu aja ya, peralatan-beratan pengakas biasa ya bambu kayu ya oke kalau gitu nanti kita berlanjut lagi ya, masih dengan Abang Daniel dan Abang Reza nanti Abang Reza kita klik juga deh, yuk, salam satu darah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih dengan kapal true story di basis 1545 nah sekarang kita lagi ada di hack, masih di hack di rumah Bang Miko Bang Miko, Bang Miko, kata 97 oke, masih dengan Bang Daniel dan Bang Reza, hasilnya ceritanya 30 orang lawan 300 orang iya banyak ya 10 kali lipat Mas itu ya ini gue denger-denger setelah dibantuin apa ya, akhirnya kita dibantuin sama anak-anak kampungan belakang sama warga lah karena memang jumlahnya ini nggak seimbang yang bantuin juga kalau gue liat itu nggak banyak ya iya yang seini aja lebih ke anak sekolahnya sih iya 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 terus Bang gini Bang ini kan jarang-jarang nih anak penerbangan diserang sampai seperti itu ini jarang-jarang ini dia nggak mungkin kalau misalnya dibawah 200 orang ini kayaknya nggak nggak mungkin masalah yang gue ngomongin ini, ini real ini bukannya bong-bong dia kalau masih di bawah 100 orang-an itu nggak mungkin maju nggak mungkin ini nggak tembus om ya iya nggak tembus lah cerita yang udah ada seperti itu nih Bang ini gue denger ada beberapa sekolahan ya nah sekolahan mana aja sih Bang yang sampai nyerang lo begitu sebenarnya terusnya kalau ketemu di di perorangan di basisnya seperti apa sih? coba ceritain Bang kalau dari sekolah mana aja sih yang pasti sekolah Jakarta Timur itulah cuman campurannya dari sekolah mana saya juga kurang tahu cuma saya lihat sih pasti alumni-alumninya karena kan goreng-goreng jadi itu alumni-alumninya sama gembel-gembelannya dah sama gembel-gembelannya ya mereka kayak mungkin cukup rame lah dari veterannya mungkin alumni-nya makanya jadinya sama pelajar jadi rame banget oke mantap gabung sekolah lain juga tapi kalau misalkan kita ketemu di jalan nih om misalkan kita kayak dari kelas 1 sampai kita kelas 3 ketemu di jalan pas lagi basis entah di PGC atau di HEC itu kan jalur-jalur mereka juga tuh mereka tidak pernah timur mereka nggak pernah menang om kebetulan beberapa kali pertemuan ketemu nggak pernah menang jadi saya rasa kenapa mereka datang rame-rame karena mereka belajar dari wah ketemu di jalan kita nggak pernah menang masih ada dendam lagi ya apalagi kita ke sekolahannya nih harus rame harus rame makanya dia aranya tuh jam-jam segitu ya mungkin itulah makanya mereka datang rame-rame om karena kalau ketemu di jalan mereka nggak pernah menang baru menang tuh sekali itu doang tuh di sekolah itu juga rame mungkin mereka belajar dari ketemu di jalan kali ya nih bang bang reja itu pada saat keadaan itu menurut lu seperti apa sih bang reja nih kan keadaan itu kacau banget tuh bang ya seperti apa sih bang reja keos ya keos ya keos parah rame banget begitu polisi juga nembakin kita sih nembakin kita nembakin gas air mata ke kita tapi sembarangan kali ya tapi sembarangan kali ya cuman pas saat itu arahnya ke kita ya itu bagaimana tuh bang rasanya tuh jadi anak-anak juga pada buyar kena gas air mata bubar akhirnya ya itu berapa menit itu bang ribu tuh 20 menit tuh 20 menit 30 menit sih ada setengah jam misalnya sejaman ada tuh ya itu kita dari yang lembangan kita tawuran kan biasanya semangat tuh ya om ya dari semangat sampe udah ngamut om jadi kayak gitu lah jalan kaki aja udah udah kalem aja dari semangat sampe lari-larian sampe jalan tuh saking wah lama banget tawuran cuma bacot-bacotan doang bacot-bacotan jadi kayak udah depan-depanan tapi cuman kata-kataan batu udah gak ini lagi udah gak udah males-malesan udah males-malesan jadi cukup lama sih waktu itu C bang selain kejadian itu selain kejadian itu ya ada gak kejadian-kejadian lain nih bang yang apa yang yang menurut lu bang paling berkesan kalo saya sendiri ah kalo saya sendiri yang paling berkesan untuk saya sih waktu saya masuk pasti baru masuk jadi waktu itu basis 15 kan saya belum tau tuh basis 15 basis mana jadi kan kita kayak pulang nunggu ini belokan ditanya-tanya lah kan rumah lu dimana saya bilang saya di Kebunanas oh berarti lu basis 15 iya saya kan bingung kan 15 bisa pan saya biasa nih 45 iya saya bilang ya enggak bang saya 45 iya saya bilang enggak bang saya 45 pangka 57 akhirnya ya itu berarti 15 kata dia akhirnya saya nopron lah di halte jadi kita masuk hari Sabtu kan biasanya kalo anak baru Sabtu ke C kelas ya iya baru masuk ke C kelas ke Putih Biru tuh ya masih Putih Biru tuh Selasa masuk pas hari Rebonya nih jadi saya hitungannya baru 3 hari sekolah itu masih paket lanai SMP masih lanai SMP berarti masih keadaan ospek tuh ya masih ospek ada kejadian Allah jadi pulang ikut lah senior-senior lah kelas tiganya siapa sih bang senior lo kelas tiga ini bang senior waktu itu siapa ya Ambon ya Ambon Dio Dio itu angkatan-angkatan mereka udah pada letter sekarang udah pada ada yang gak terus juga oh ada yang gak ditulis juga Dio kasus juga ya pokoknya senior-senior akusan kita lah kita nokrong di Uki jadi di kolong Uki tuh ada yang kayak kolong play-offernya tuh yang miring tuh nah kita nokrong disitu waktu itu karena masih baru ya jadi anak yang anak anak barunya tuh belum terlalu banyak loh belum banyak yang direkrut mungkin ya masih pada pulang main pulang aja itu kalo nokrong disitu gak barangan sama anak sembilan bosnya gak ketemu jadi kita waktu itu kurang lebih ada 8-9 orang loh ini emang apa sih kalo disitu selalu sedikit om tiba-tiba dateng sekolah bakti dari Uki tapi dia abis warawiri BG warawiri dari arah stasiun cawang dia arah sini dia naik patas warna hijau terus saya lupa atas bawah om jadi kita emang udah dibilangin hati-hati ini ada sekolah rame nih arah ke Uki oh anak-anak yang naik motor oh iya kita kebetulan di Uki saya udah ngedon kan sama anak putih biru kan terus BR cuma temen saya bawa air keras apa waktu itu ada air keras ya oh ada juga ya botol air keras terus kayak saya udah ngedon nih terus akhirnya kata kelas tiganya bilang ada yang kabur ya gak ada yang kabur ya kita udah dibilang udah dimop dulu jangan ada yang kabur awas kabur lu ya waktu itu kelas satunya baru 4-5 orangan jadi belum banyak terus kalo kabur bagaimana gak diomongin gak gak diomongin sih saya juga gak tanya sih hahaha kalo nanya salah lagi ya iya kelas 1 salah mulu sih pada keras itu iya oke akhirnya jadi waktu anak-anaknya dia belum dateng suara teriak-teriakannya udah kedengeran hahaha pake tawa kali dia udah kedengeran nih suaranya barulah Biswe dateng tuh atas bawah om anak bakti dia udah ngeliat kita yang di turunan itu akhirnya berantem lah kita tuh siang-siang siang-siang berarti lu di bawah 10 orang iya di bawah 10 orang mereka atas bawah atas itu om tingkatnya? iya jadi bis biasa cuma dia naik atap-atapnya om oh atas bawah atas bawah oh kalo dulu kalo dulu lagi ya kalo dulu itu tingkat namanya kan iya bis tingkat dulu om kalo dia pengen naik atas-atas iya dia biasa bawah aduh dia ngeliat kita yang sedikit ya mungkin di bilang ini makanan empuk lah tapi karena burih ini hahaha emang orangnya berani-berani ya jangan yang kabur lawan akhirnya tawuran lah kita om disitu tapi kita kalah om karena kalah jumlah alhasil temen kita atasan saya setahun dia ada yang kebacuk lah tuh om nah apanya itu? lumayan jadi dia tiga jarinya nih hilang putus copot gitu lah tapi yang kebacuk segala macem lah nah itu saya udah gak ngas saya udah kabur lah aku udah kabur terus terus pas naik ke belakang tuh jadi mereka sembari kabur jangan ada yang kabur tapi naiknya kabur nih senior saya jangan ada yang kabur tapi dia kabur tapi dia kabur kita kan lihat jangan panik yang kabur nih akhirnya pas kita udah gak dikejar kita lihat ke belakang itu temen kita jalan om jalan oh darah semua tuh tukang ojek malah panik kan kita ojek 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 tukang ojek panik terus itu orang udah berdara-dara oh iya jadi pas lagi jalan tuh ojek ojek tukang ojek manggilin kabur semua yang lagi pada mejeng di deket kita yang manggilin kita yang manggilin ojek 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 dia kabur orang udah berdara-dara begitu kabur dia akhirnya dibawa ke klinik dibawa ke klinik ya maksudnya saya kan baru nih masih putih biru 3 hari sekolah kan baru 3 hari lihat orang kebacok kayak gitu berapa kali kayak wah gua sekolah dimana sih sebenarnya tapi gua salah gitu sih masih putih biru udah lihat orang jarinya putus gitu kan tapi ini judulnya penerbangan ya apa keras banget nih STM gitu-gitu wah itu sih pengalaman yang saya gak pernah masih baru dia lihat temen wacok masih kayak wah itu sih pengalamannya bang kalau lu bang Reja lu ada cerita apa bang kalau saya yang paling mengena nih yang paling diinget di terminal terminal lock-end kenapa bang di gebugin bang satu terminal sama pedagang sama pengamen sama tukang ojeknya juga disitu cuma gara-gara pengen bantuin temen saya di gebugin taunya dia habis ngolekin juga sih salahnya oh jadi jadi temen lu ini habis ngolekin iya ngolekin di ngolekin siapa sih bang? ngolekin anak itu lah anak pelayaran laut laut yang di di purnamas itu oh purnamas itu yang tirtayasa ya iya tirtayasa oh iya terus abis di kolekin nah datang tuh orang-orang situ pada gebugin dia terus saya kira kenapa saya samperin saya juga digubugin lu ngebantuin dia iya aduh temen-temen saya pada ilang atau kemana ada emang ada emang temen-temen kemana ada omain temen begitu ada ya rugi-rugi untung juga ya kacau terus apa yang diomongin sama dia tuh bang? yang mana tuh? yang pada saat lu digubugin ini seperti apa sih bang? langsung gue begin aja gak usah ngomong-ngomong yang ngomong yang ngomong mah tampolan aja udah itu sama tendang-tendangan sampai 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 di pulangin lagi gak? dimasukin dulu saya ke ini ke pos polisi oh masukin dulu terus diinterogasi? iya diinterogasi berduaan dah tuh berduaan sama siapa yang laku? iya dipindahin ke taman puring dah tuh yang itu sempet masuk juga? iya enggak sih gak gak sempet masuk selnya cuma di kantor depannya iya kantor depannya doang ini kan kalo bahas ini kan namanya ada nih nama panggilan-panggilannya kalo bahas 45 itu bom ya? bom bom itu apa sih? best of mutiner hah? best of mutiner mutiner? iya oh gak seperti bahas pemberontak cocok berarti lu harus cerita masalah yang berontak karena mutiner 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 iya bang lu kan kemarin tuh eh tadi kan lu bilang bahwa lu nih di cawang ini hampir udah keteter nih besok lu balikin lagi gak tuh? akhirnya kita balikin lagi om balikin lagi ketemu lagi sama mereka di pancoran di pancoran jadi waktu ketemu di pancoran waktu itu mereka ada yang korban juga om mereka ada yang koma 2 orang oh iya semua sakit 2 orang jadi kita mau pulang ketemu mereka di pancoran nungguin akhirnya tawuran juga emang anak-anak ada barang waktu itu akhirnya mereka koma lah tuh ada korban lah masuk ke rumah sakit ya masuk ke rumah sakit koma lah akhirnya oke bang terima kasih bang informasinya jadi gini bang nah untuk untuk semua kejadian-kejadian yang udah dialami pada saat abang abang masih sekolah ini atau masih kan ada perasaan seperti apa kan apa menyesal atau seperti apa iya kan bang ya abang menurut abang itu kejadian-kejadian yang abang yang dialami abang itu seperti apa sih bang kalau menurut saya sendiri om kalau itu kan adalah masa lalu kita lah iya betul ya udahlah ya maksudnya kalau menurut saya apa yang kita lakukan di masa lalu adalah cara kita mencari jati diri om oke jadi emang anak muda tuh waktu itu pengen nunjukin kalau lu bisa belakuin ini lu keren iya pada saat itu ya iya jadi mencari jati diri dengan cara seperti itu iya tapi kalau kita lihat sini ujung-ujungnya menyesal akhirnya menyesal ya karena kita semua ini termasuk orang-orang beruntung om bisa ceritain lagi karena mungkin ada rekan-rekan kita yang entah cacat atau ada yang meninggal iya itu kan banyak yang seperti itu om kita bahas orang-orang beruntung masih bisa cerita hari itu oh iya jadi ya untuk mencari jati diri tidak seperti harus seperti itu om ada banyak cara lah oke oke nah kalau menurut bang reja itu pada saat abang reja udah masuk taman puring adakah pemikiran-pemikiran yang lebih dewasa seperti apa om menanggapi kejadian yang abang alami pada saat masih sekolah dulu seperti apa bang iya gimana ya ada rasa menyesalnya juga ada rasa serunya juga serunya juga ada ya iya jiwa mudanya keluar iya sekarang udah bukan zamannya lagi iya kayak gitu-kaya gitu lah kayak gitu-kaya gitu kita udah bukan harusnya ya iya yang udah-yang udah lah berarti kita harus lebih ke teknologi iya oke prestasi sekarang bang prestasi oke kapal true story pecinta-pencinta kapal true story jangan lupa komentar ya nah tentang apa yang udah terjadi di masa lalu jangan diambil hati itu hanya masa lalu nah sedikit informasi korban Tauran dari zaman dulu enggak zaman sekarang hampir 200-an orang korban Tauran yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu data dari pemerintah pusat PKI ya nah 200 orang belum lagi orang yang cacat belum lagi kerugian-kerugian material fasilitas umum semuanya itu emang udah udah jadi barang yang udah gak asing lagi zaman dulu ya jadi untuk Tauran jangan diterusin lagi ya yang udah yang udah udah aja ya pas zaman sekolah kita ini usuhan mungkin pas udah dunia kerja ya kita relasi oke kalau begitu oke kalau begitu nanti kita kembali lagi jangan lupa subscribe like comment kasih tante sama temen-temen juga para komennya iya siapa sih juga om ya sama-sama kalau kita iya oke salam satu udara nanti kita kembali lagi bersama cerita-cerita yang lebih menarik di next official assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jalan belum.. belum keyer gitu kan dulu masih.. kenapa amah ramur udah lagi ngopet ngopet dulu ya jadi kejadian juga cepet cepet banget bang dan kita gak ngeliat begitu lalu ngopet ini sempet ngeliat ya jadi dia sempet ngopet sabet-sabout udah gitu ditutup dan semakin banyak dikrumunin baru kita turun jadi kita ngopet gitu sama anak-anak yang pelajar yang tadi itu Udah gak kelihatan almarhum ratunya dimana